eh ngayunin indek pekibok sana benten ring segera ning wawangunan ring wawidangan ke pariwisataan kita sana benten ring jagat eh eh Bali terkhusus jagat Bandung gitu nah eh apa namanya nah ini pekabangunan sana wenten ring jagat Bali ring jagat Badung ring jagat Kabupaten kota sana Tiosan sana wentering Bali ring Bali sampun wenten uger-uger sampun wenten undang-undang ring jagat Indonesia sana Sampun Kadipun ikat ring jagat Kabupaten kota bantan sana ngatur pembangunan itu ya yang ring Bali ring provinsi Bali perda provinsi Bali peraturan gubernur provinsi Bali ya ring pusat undang-undang mengatur ring Kabupaten kota kadipun ikat nalar benten peraturan bupati benten nalar peraturan dan daerah Kabupaten kota indek pebangunan sana kemargiang ring Bali sana sampun eh ke cuma wisan makweh ring Bali ring powidangan pariwisata ini saya wakti makweh pesat pisang wawangunan sana benten ring Badung sana benten ring Tabanan sana benten ring Dianyar sana benten ring denpasar belan Kabupaten Siosan Kabupaten Kota Sene Siosan pun memargi tim maon tadi makin mopi kayun mopi karse mopi kangkam pemerintah nih ke ingian pemerintah pusat pemerintah provinsi pemerintah Kabupaten Kota ring sideron yang pekiboh pebangunan pariwisata Sene Wenteri jagadnya ni suang-suang ring powidangnya ni suang-suang nah nike mekadi jago ngayunin moraterium moratium pebangunan kadipun ikat yang kemana hantu ida nike boyo joh solusi yang kemana hantu ida boyo joh solusi Hai karena Nabi karena wawangunan nike mekanteng sampun eh Mekadi kebutuhan ring suang-suang nabiwasana ring suang-suang wawidangan wilayah ring suang-suang wawidangan wilayah kabupaten kota nah indi eh solusi yang dipatut bisa makin tegakkan peraturan daerah masing-masing undang-undang masing-masing karena sampun mduin ringgija dadas ngewangun ringgija tenda das ngewangun ringgija dadas ngewangun hotel ringgija dadas ngewangun perumahan ringgija dadas ngewangun eh eh nabi industri ampun wenten itu masing-masing daerah sudah memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tentang pembangunan wilayah Hai makin ida lihat ya di Badung contoh pesak pisan pembangunan daerah jalur hijau dilanggar dibangun tiba-tiba bisa dibangun ya daerah jalur limitasi daerah jalur kultikultura bisa dibangun kenapa ini dibiarkan disitulah sebenarnya yang dibutuhkan adalah penegakan peraturan perundang-undangannya sudah ada ya karena tidak ditegakkan makanya jadinya begini pembangunannya Amuradul kan semerawet kan Hai dimana jalur hijau bisa membangun karena apa Hai karena ada sudah di apa diberikan izin ataupun tidak diberikan izin ada izin sementara ada izin permanen ada tidak dapat izin ya itu menjadi persoalan kenapa karena tidak ditegakkan peraturan itu dimana bisa membangun perhotelan arahkan para investor-investor itu untuk bangun ke sana dimana bisa membangun perumahan arahkan para investor-investor itu untuk membangun perumahan di sana dimana bisa membangun pertanian arahkan investor-investor itu bisa membangun pertanian di sana dan dimana daerah yang Bisa membangun industri Arahkan ke sana Jangan asal kepentingan saja Kalau ini benar-benar Ditegakkan peraturan ini Ide yakin Pembangunan itu akan tertata Terkelola dan berkesimbangan Dan beradilan berkemataan Ya Sementara terjadinya Kesemrawatan ini takibat dari Tidak tegaknya Peraturan perlindungan Apa fungsi daripada Ya Inspektora Apa fungsi daripada Pol PP Apa fungsi daripada Kejaksaan Apa fungsi daripada Kepolisian Tugasnya semua itu kan Mengawasi jalannya Pelaksanaan pembangunan Kenapa dibiarkan Dan kenapa diberikan Membangun di daerah terlarang Untuk membangun Ya karena itu ada Pistit kepentingan Atau juga memang Istilah balinya Memongol Karena yang lalahan Untuk Singidang membangun Di tempat lain Singidang di tanah Akhirnya dia membangun Di tempatnya dia Yang dilarang membangun Bagaimana solusinya Itulah tugas Tetanggung jawab Pemerintah Untuk Apa Menangani Persoalan seperti itu Karena pemerintah Yang membuatkan peraturan Terhadap lahan Masyarakat seperti itu Harus ada solusi Dari pemerintah Untuk mengatasi Daripada persoalan itu Kalau ini Ditegakkan semua Misalnya Ada pembangunan Di jalur hijau Ya Apa langkah pemerintah Menurunkan tim Inspektoratnya dia Menurunkan tim Pelaksana Bisiknya dia Seperti Pol PP Untuk melakukan Pengawasan ke sana Lalu untuk Menertibkan Pol PP Tugasnya di situ Kalau dia melanggar Dia bongkar Semua itu Lalu proses hukumnya Gimana Ya tentu Tanggung jawab Kejaksaan Tanggung jawab Kepolisian Untuk melakukan itu Hal ini Karena dibiarkan Maka jadi Semerawat seperti ini Siapa yang salah Ya tentu Pemimpinnya lah yang salah Yang harus Koreksi diri Yang harus Mengevaluasi diri Kalau dibiarkan Terus-terusan Begini Ya begini Jadinya Tidak tertata Tidak tertolah Dengan bagus Oleh karena itu Pemimpin Yang akan lahir Nanti ke depan Tolonglah Kedepankan Peraturan Penunggungan yang ada Ini Tegakkan aturan itu Yang dibuat Oleh pemimpin Oleh pemerintah Tegakkan juga Oleh aparat Penegak Semua ini Jangan ada Kepentingan-kepentingan Sesaat saja Kalau itu Sudah dilakukan Hidu yakin Ya Yakin Hidu Pelaksanaan pembangunan Di daerah Kabupaten-kota Yang ada di Bali Ini akan tertata Akan terkelola Dan akan berkesimbang Dan berkeadilan Ya Sehingga Kemajuan pariwisata Tidak hanya Pada Daerah Bali Selatan Saja Juga akan terjadi Pemerataan Pembangunan Jadinya Ke Bali Utara Bali Barat Bali Timur Ya Kalau itu Semua ditegakkan Itu yakin Dan arahkan Benar-benar Para Pemodal Para investor itu Untuk Berinvestasi Pada Wilayah-wilayah Yang lain Saling Membantu Antara daerah Satu Dengan yang lain Ya Kalau ini dilakukan Misalnya pembangunan Kembali Akan Ya Berkemerataan Tapi kalau ini Dilakukan Apalagi dengan Membuat Suatu produk Peraturan Solusi Dengan moratorium Menyetop Pembangunan Di Badung Menyetop Pembangunan Di Denpasar Menyetop Pembangunan Di Giyanyar Menyetop Pembangunan Di Tabanan Justru akan Berdampak Buruk Pada Pariwisata Kita Kalau itu Peraturnya Ditegakkan Itu yakin Keadilan Akan terjadi Keseimbangan Pembangunan Akan terjadi Tapi selama itu Tidak Ditegakkan Selama itu Pembangunan Juga Tidak Akan Berkadir Ipun Dia melakukan Moratorium Itu bukan Seluruh Soal Moratorium Itu hanya Pembatasan Sebentar Saja Tapi Kedepannya Akan dilakukan Penjuan Kembali Alangkah Baiknya Sekarang Yang dilakukan Penegakan Peraturan Penegakan Peraturan Penurunan Yang ada Peraturan Gubernur Peraturan Ada Daerah Itu ditegakkan Karena Masing-masing Daerah Sudah memiliki Semua itu Tinggal Menegakkan Saja Dan Mengarahkan Para Pemodal Para Investor Itu Untuk Datang Membangun Pada Porsi-porsi Wilayah Itu Dan Para investor Juga Para pemodal Janganlah Membeli Lahan-lahan Pada Jalur-jalur Yang tidak Dibolehkan Membangun Contoh Di Bandung Itu Lihat Di 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 Mengui Ini Di Sanggu Kemarat Itu Itu Banyak Daerah-daerah Pertanian Yang Dibangun Begitu Padahal Sesungguhnya Daerah Larahan Membangun Disitu Kok bisa Kok bisa Itu menjadi Pertanyaan Kenapa Bisa Menjadi Membangun Apakah Diberikan Izin Atau Tidak Diberikan Izin Itulah Peran Daripada Satu Inspektora Dua Pol PP Ketiga Kepolisian Keempat Kejaksaan Kalau Benar-benar Mau Menegakkan Peraturan Tapi Kalau Tidak Benar-benar Menegakkan Peraturan Ya Begini Akan Jadi Oleh Karena Itu Sekarang Semua Ya Semua Stikodor Yang Ada Ya Mari Kita Bersatu Padu Dalam Melaksanakan Pembangun Itu Mencerminkan Pembangunan Yang Bertusin Nambungan Berdasarkan Produk Peraturan Pembangunan Yang Ada Di Masing-masing Nilayah Itu Kira-kira Pandangan Terkait Dengan Moratorium Yang Didengung-dengungan Sekarang Ini Ya Sekali Lagi Kalau Pandangan Ini Bagus Bisa Dimanfaatkan Bunggo Kalau Tidak Ya Jangan Dipakai Ya Namanya Pandangan Pandangan Itu Bisa Benar Bisa Tidak Contoh Di Pilkada Kemarin Kan Banyak Orang Bilang Akan Terjadi Kotak Kosong Lawan Kotak Kosong Dipil Kembali Ya Terbukti Kan Tidak Ada Kotak Kosong Kenapa Karena Kita Bisa Memberikan Pandangan Politik Buat Masyarakat Kita Ya Untuk Mencapai Tujuan Itu Sehingga Dinamika Demokrasi Perjalanan Lancar Itu Kira Kira Terima Kasih Om Santi 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 Diol Adiós